Makan hot pot bumbu oriental, tapi French-nya dari Australia, ya apa itu ya? Ini Dragon Hot Pot, ada Pak Kwon Mall Surabaya Restoran ini konsepnya pelanggan itu bebas Melih bahan makanan yang arep di pangan dewe Bahan-bahan yang isok dipilih, jare ini yang dodol Itu berkualitas higienis dan yang penting 100% tidak mengandung babi Pilihan ini ada uak, yang tidak terima 4 sehat 5 sempurna Ini pilihan makanan dari darat ada, dari sungai ada, dari laut ada Bahkan dari udara dan pendam-pendaman dari jeru tanah itu ada Jare ini yang dodol ya, di sini ini juga seafood, daging ayam, daging sapi, jamur, bakso-baksoan, karo sayuran ini lokal Totalnya ada sekitar 120 item Tapi untuk bahan kuah-kuahnya, itu impor Soalnya sekitar 30-40% itu bahannya tidak ada di Indonesia Makan itu untuk impor, untuk menjaga kualitas rasa Ini pilihan bahan-bahanmu, engkau arep di bumboni opo Jaluk yang kuah, opo yang ditumis Jaluk yang pedas, opo gak pedas Tapi yang paling recommended itu, yang sign nature malah tang Berhubung aku menguang loro dan lagi pengen makan nasi, jadi aku gak njupuk terlalu akeh Engkau mbayare, sesuai dengan berat bahan-bahan yang bau pilih Jare koncoku, kuah mala itu versi oriental dari kuah sebelah Tapi aku gak setuju, mas ya sama-sama pedas Tapi menurutku kuah mala itu mirip kuah kare Tapi yang gak terlalu merdok banget Soalnya bahan dasar yang digayak itu Golongannya ada, sadas bintang, cengkeh, jintan, kayu manis Dan lada sicuan sebagai bahan utamanya Jadi rosonnya itu rempah, tapi masih ringan gitu Mas ya berat bahan yang tak pilih mau maik 400 gram Tapi itu juga warak wong loro Beyo, warak ku kombinasi antara aku mangani dengan goseko Isini yu onok mine, terus kuahe yu uwa keh Onok sengwes tauun jajel merene Sengwes tauun jajel merene